Terima kasih. Terus sekarang sedang dalam proses. Bagaimana idri awal-awal tidak ada masalah saya dengan keluarga Vanes, dengan papanya tidak ada masalah. Om artinya kan sempat bilang sudah sepakat dari awal bahwa akan diserahkan ke keluarganya Bibi dari Om Dodi ya. Kemudian belakangan Om mendidikan ikut mengajukan juga ke pengadilan Jakarta Pusat rencananya kan. Jika nanti hak asu jatuh ke tangan keluarga Vanes, apakah Om akan mengajukan banding atau seperti apa? Itu kan masih jauh persisnya. Saya aja belum tahu bahwa pihak Vanes mengajukan juga surat, apa dia namanya? Hak asu. Iya, saya belum dengar itu. Baru dengar saja Om. Saya belum dengar itu, baru dengar hari ini dari wartawan. Berarti dari kemarin belum ada komunikasi dengan Om Dodi berarti? Iya komunikasi, cuman dia ngomong saya juga mau perwalian itu aja dia. Cuman kan istilahnya kan proses berjalan, artinya proses berjalan. Pemikiran itu kadang-kadang dalam situasi sekarang bisa besok berubah, bisa ini, kita. Kita demi kalah semuanya, kita akan saling sharing dan berembuk agar jangan terjadi permasalahan. Oke, Om Fanesa tadi kan pihak pengadilan mengatakan bahwa dari kalau pihak Bibi yang mendapat hak waris itu adalah orang tua dan gala. Kalau dari pihak Vanesha adalah orang bapaknya, Om Dodi dan gala. Dalam hal ini pembagian, maaf mungkin warisan yang dituju itu dalam bentuknya ataukah dari rumah, bentuk seperti apa dari waris, aset-aset yang dibagi itu seperti apa mungkin? Aset itu, saya gak jelas ya aset mana ya, artinya mungkin itu akan diinventaris semuanya nanti. Saya akan inventaris dengan Mas Dodi apa aja yang ditinggalkan oleh Pebri dengan Panes. Nanti inventaris berapa jumlahnya, itu akan saya jelaskan dengan Mas Dodi. Dan sejauh ini, saya sebenarnya sudah beberapa kali sudah saya sebut ke Mas Dodi, semua barang-barang nanti kita inventaris Mas Dodi. Kalau yang bisa kita jadikan tabungan untuk si gala, kita jadikan. Yang penting jelas semua duduk. Itu jauh-jauh hari saya sudah bicara sama dia. Berarti sudah dibobrolin untuk pembagian dalam artian untuk gala sendiri? Ini gak ada pembagian. Saya hanya ngomong kepada dia bahwa semua akan diinventarisasi. Yang bisa dijadikan uang kita jadikan, kemudian kita tabungkan atas nama gala. Atau kita depositokan. Saya sudah bicara sama dia begitu. Dia setuju, gak ada masalah. Perkembangan itu gak ada masalah. Nah, tadi ngomong dia mengajukan hak perwalian juga kan begitu ya. Akan mengajukan hak asuh juga. Iya kan, ngomongkan saya gak tahu itu. Saya baru tahu kenapa sampai seperti itu. Alahualam, saya gak tahu. Om, kalaupun maksirnya nanti jatuh pihak perwalian jatuh pihak Mas Doli bagaimana? Itu kan masih jauh proses ya. Proses ini permohonan kita kan sedang diproses. Jadi bagaimana kelanjutannya, ya kita sirahkanlah kepada proses pengadilan. Kalau kita terlalu jauh, kita berspekulasi itu. Om, tadi kan membahas barang-barang. Kalau untuk bisnisnya kayak pakaian, sepatu, kulinernya, itu gimana? Semuanya itu nanti akan saya inventaris. Saya sudah sebutkan itu kepada papan-papanis. Seperti yang omong saya tadi, akan inventaris semuanya. Berapa yang ditinggal, apa yang ada, berapa nilainya. Kemudian dijadikan sebuah tabungan. Atau deposito atas nama gala. Itu dari saya. Dan dia sepertinya menyanggupi. Dan itu saya bicarakan sudah jauh-jauh hari. Pas awal-awal. Jadi apakah, bagi saya, apa saja, semuanya kalau bisa dijadikan duit, jadikan duit. Kemudian dijadikan berupa tabungan atau deposito atas nama gala. Dan dia menyanggupi, tidak ada masalah. Nah, sekarang ada lagi berita seperti yang disampaikan oleh mbak. Saya tidak tahu itu. Belum sampai ke saya. Om, artinya kedua keluarga sudah sepakat untuk hal-hal yang berkaitan dengan hal waris. Semuanya bermuat ke gala. Kau mau ke gala? Ke gala. Kita ke gala. Itu saja. Saya dari awal saya bilang, apa saja atas nama gala semuanya. Om, sedikit, kan selama ini selalu ada berita bahwa gala selama ini memang tinggal dengan om dan keluarga bibi. Apakah dari pihak Vanessa, orang tua Vanessa sendiri juga pernah meminta untuk gala tinggal di sini dulu dong selama mereka nasinya? Enggak. Kan tidak ada masalah. Kita kan sekarang yang paling utama dulu, kesihatan gala ini belum pulih 100%. Yang penting sekarang bagi kami, kesihatan gala ini pulih dulu 100%. Dan kami antara saya dengan pihak keluarga Panis kan tidak ada masalah sampai saat sekarang. Sebab saya sendiri, maaf-maaf, saya tidak ada niat untuk mencari, jangan sampai berprasangka saya mencari, apa ya, panggung lah apaan, tidak ada. Saya hanya demi anak dan cucu. Ini cucu demi cucu. Dan selama ini saya juga demi anak. Mungkin, ya, itu dalam dada saya, dalam perusahaan, tidak ada saya pikir lain. Berarti salah satunya juga banyak para artis yang bikin podcast itu kan menghasilkan uang dan itu juga akan diberikan kepada gala yang akan masuk ke rekening gala juga ya, om? Ya, semuanya di gala. Saya tidak akan, saya akan fokus membuatkan rekening nanti atas nama gala. Kemudian, itu akan diketahui oleh bapaknya Panis, semuanya akan saya laporkan. Semuanya akan terpapak terbuka ya? Saya akan terbuka dan akan terbuka ke dia. Saya tidak akan sembunyi-sembunyi dalam apapun. Saya kemarin sudah semuanya, ini bahkan ini ada uang masuk. Saya sampaikan ke dia. Saya berbenar, saya sampaikan. Transparan ya, om? Cuman belum semuanya saya buka. Memang belum, kenapa? Karena belum jelas kan? Belum jelas, saya pastikan belum jelas kan? Tapi saya laporkan semua ke apa aja, saya laporkan. Memang belum terperinci banget, tapi akan bermuara ke seperti itu. Soalnya saya sudah bilang, semua yang ada yang ditinggalkan oleh Pebri sama Panis akan kita inventaris. Yang bisa dijadikan uang, kita jadikan uang. Kemudian uangnya satu, kemudian kita jadikan tabungan atas nama gala. Itu dalam pikiran saya dan saya sampaikan ke dia. Dan dia menerima, dan dia setuju. Hak perwalian, dia setuju ke saya. Namun sekarang perkembangannya lain. Sejauh ini atau benda apa saja, saya yang sudah terlihat, yang terperinci ya? Ya, yang terlihat apa sekarang? Perhiasan? Perhiasan? Perhiasan apa ya? Belum, kan ada perhiasan kemarin. Itu kan barang antara saya. Sudah saya pulangin ke orangnya. Ada perhian kan? Perhian, itu sudah saya pulangin ke barang antara saya. Berarti cuman hanya berupa yang ada saja yang di dalam rumah ini berarti gitu ya? Nah, itulah saya sambil sampai mungkin ada yang lain-lain duit. Nanti saya akan laporkan juga ke Pak Patanis. Kalau saya banyakan ada duit di bank, kan surat perwalian belum ada. Jadi saya nggak bisa nganti ke bank. Jadi tentu tunggu dulu suratnya. Setelah selesai suratnya sudah jelas perwalian, baru saya berani. Kalau nggak, saya nggak berani. Termasuk peninggalan asuransi gimana tuh? Apakah sudah ada yang mengurus om? Kalau asuransi, asuransinya asres pendidikan. Itu kemarin agar jangan di debit lagi preminya, maka saya udah kirim surat, kebetulan orang-orang suransinya datang. Saya penuhi surat supaya jangan di debit juga preminya. Itu aja. Jadi kalau untuk pengurusan uang pencairan, ya nggak ada kalau belum ada surat perwalian. Belum jelas kan? Berarti akan ada sidang di pengadilan agama ya om? Yang tanggal 30 nanti untuk pengesahan mungkin seperti itu. Ayo kalau umpamanya tadi ada ngomong dari mbak bahwa dia mengajukan juga, tentu sidangnya panjang jadinya. Saya nggak ngerti. Tapi mudah-mudahan saja tidak seperti yang didengar itu. Kan waktu itu masih ada. Sobat, bagaimana? Saya walaupun bagaimana harapan saya, saya berbaik-baik dengan bapaknya Panis. Ingin berbaik-baik dan ingin membesarkan anak ini berdua. Cuma demi keperluan administrasi kan harus jelas kemana walinya. Kan harus jelas. Dan untuk mendidik, untuk mengasuh, saya maunya ya dibantu oleh papanya Panis. Kemudian ya sering lah. Dimasukan apa-apa. Saya akan terlalu terbuka. Om penegasan sekali lagi berarti salah satu tujuan untuk pengajuan perwalian tersebut untuk mencairkan segala sesuatunya. Iya, iya. Otomatis pastilah. Apa kebutuhan apa saja. Kan semuanya urusan tentang PEPRI dengan Panis itu harus mempunyai jelas surat perwalian. Kalau nggak, nggak bisa sayur. Nggak bisa. Administrasi belum mencukupi saran. Kondisi gala gimana Om? Sekarang mungkin kan ada kemarin sempat mungkin dia kangen, nyebut-nyebut nama mamanya gitu. Perubahan terbarunya. Kalau kondisi gala, Alhamdulillah sekarang semakin hari semakin membaik. Dan dia menyemut mamanya, papanya itu memang benar setiap hari, setiap saat. Tapi kami berusaha mengalihkan perhatiannya. Kan banyak yang ngiriman mainan. Mainan itu banyak banget. Jadi dibuka mainan karena teralihkan perhatiannya, teralihkan. Namun dia mencari mamanya dengan papanya itu benar. Tapi dengan kami bersama-sama dengan teman-teman yang almarhum, Pebri dengan Panes, itu bisa teralihkanlah sampai saat sekarang. Nggak ada masalah. Masih menangis setengah malam? Ya, sekarang memang masih banyak dia menangis. Soalnya, ya mungkin dia merasa ada kehilangan. Dia biasanya mamanya melepon, video call, segala macam. Sekarang, nggak ada video call, nggak ada. Mamanya nggak kelihatan. Jadi setiap orang yang datang, dilihat wajahnya, Kok nggak buka mama? Buka lagi pintu, masuk lagi orang, dilihat wajahnya. Nggak juga mamanya. Jadi dia sendiri sekarang pasti dalam bertanya-tanya dalam hatinya. Namun dia tidak bisa mengungkapkan. Sempat utarain apa om kalau misalkan dia suka panggil mama sama papinya gitu om? Dari pihak keluarga mungkin untuk ngemongnya gitu? Ya, kalau dia panggil mama sama papanya, yang jelas kita yang remuk rasanya perasaan kita ya. Yang hancur perasaan. Yang paling hancur sekarang perasaan itu untuk saat sekarang, Saya selaku bapanya dan istri saya selaku umumnya. Itu yang hancur sekarang. Mungkin kalau anak belum memahami. Jadi sekarang yang kena dalam mental saya, sama mental istri saya. Saya sampai sekarang masih di rumah-rumah aja udah berapa hari ini. Jadi belum saya bergerak. Kenapa? Rasanya lemas tulang saya. Semangat saya terus tulang saja memang hilang ya. Sebab apa saya sama anak sejak dahulu, kalau wartawan bisa ngikuti saya demi anak, saya apapun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala bagi saya. Apapun saya tahan demi asal anak maju. Asal anak berkembang. Sekarang anak sudah berkembang, sudah maju. Itu hilang dalam sekejap. Bagaimana perasaan saya hancurnya sekarang? Hancur. Hilang barang warga salah. Hilang suatu kebanggaan saya. Kebanggaan yang benar-benar saya banggakan. Ialah yang selalu akan memimpin adik-adiknya dan jangankan memimpin adik-adiknya. Saya sendiri sekarang sudah bermusawarah sebenarnya sama dia. Apapun yang akan kami perbuat. Namun hilang dalam sekejap. Bagaimana rasa perasaan kami? Ada mimpi, Om? Semuanya sekarang kalau mengingat dia, mimpi apa yang tidak? Semuanya tentang dia. Masih kepikiran juga ke anak semua sekarang. Masih dia saja. Jadi semuanya mimpi, hayalan apa, semuanya sekarang tentang dia saja. Kita tidak menyangka-nyangka. Saya sama istri saya tidak menyangka bahwa akan secepat itu hilangnya anak kami. Yang menurut kami, yang sudah kami bersusah payah, membesarkan, membentuk keperibadiannya, sampai saat ini, sampai kejahat ini, hilang dalam sekejap. Kalau wartawan bisa merenung, ini pangat pelit, sangat pelit. Sangat, sangat. Menangis saya. Kalau saya ingat menangis. Maka sekarang istri saya masih sering menangis, dan kadang-kadang saya sendiri juga tidak tahan melihat dia menangis. Sepasa saya. Menangis saya. Kalau pihak om papahnya Vanessa untuk datang ke sini, apakah juga... Terima kasih.